Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi robbil alamin Wassalatu wassalamu ala asrafil ambiya wal mursalin Wa ala alihi wa sahabi ajma'in Selamat sore anak-anakku Siswa-siswi SMKP1 Kantar Selamat menunaikan ibadah Ramadan Alhamdulillah pada kesempatan Hari ini atau sore ini Saya dapat berkesempatan memberikan Pemikiran lah sharing pendapat Tentang bagaimana hikmah Ramadan Tujuan hakikat kita dari ibadah puasa Mungkin sudah kita pahami bersama Sudah maklumi bersama Dimana pada setiap bulan Ramadan Kita sering mendengar Tentang ayat-ayat kewajiban Tentang puasa Karena Ramadan itu pasti kaitannya dengan puasa Sebagaimana termaktub Atau disampaikan Atau disatakan dalam Al-Quran Di dalam surat Al-Baqarah Ayat 183 Jadi konsep Kewajiban Ramadan Atau puasa Itu Sumbernya adalah Salah satunya dari surat Al-Baqarah Ayat 183 Yang ini puasa merupakan Salah satu rukun Sebagai orang Islam Membukan rukun Islam Ketiga Setelah kewajiban Solat Maka Puasa ini Merupakan Standar Sebagai seorang Islam Harus Identitas Selain solat Maka dia juga harus Melaksanakan ibadah puasa Nah sebelum kita Pahami dari Ayat tersebut Ada tiga poin Yang akan Bapak sampaikan Yang pertama Adalah pemahaman Tentang puasa Yang kedua Sejarah Ada Mingkoblikum La'alakum Tatakun Mingkoblikum Berarti ada sejarah Bagaimana Puasa itu Dilaksanakan Dan yang ketiga Tujuan dari puasa Puasa itu Itu sendiri Hakikatnya Dalam bahasa Arab Yaitu Saum Atau Siam Yang berarti Menahan diri Sedangkan Ramadan Bulan Pada bulan Ramadan Itu artinya Panas atau terik Atau penggodogan Yang maknanya Di bulan ini Adalah bulan pengembelengan Bagi seorang Muslim Dimana Dia bisa Meningkatkan Kualitas Keimanan Seseorang itu Nah melalui apa Melalui ibadah Yang khususnya Ditekankan adalah Puasa Atau Menahan diri Dimana Puasa ini Merupakan ibadah Yang sudah Disyariatkan Sejak Nabi-Nabi Sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Jadi pada saat Nabi Itu juga punya Aktivitas puasa Setiap bulan itu Tiga hari Mereka punya Kewajiban Berpuasa Kemudian Nabi Musa Punya kewajiban Empat puluh hari Selama satu tahun itu Ada Empat puluh hari Nabi Isa pun Sama empat puluh satu hari Nah kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Punya satu bulan Yang jumlahnya Bisa jadi ada Dua puluh sembilan Atau tiga puluh hari Yang jelas pada bulan Ramadhan Dari awal Satu Ramadhan Sampai Dua sembilan Atau tiga puluh Kita punya kewajiban Untuk melaksanakan Ibadah puasa Yang pelaksananya Dimulai dari Terbit pajar Hingga Tenggelam matahari Atau disebut Dengan waktu maghrib Nah ini Pemahaman tentang Ibadah puasa Dimana Soh menahan diri Itu Tidak Hanya Kita menahan Lapar Lahan minum Haus gitu ya Karena puasa itu Sebenarnya Hakikatnya kita Untuk mengenal Jati diri kita Untuk mendekatkan diri kita Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ada konsep Ketuhanan Nah disini Kita bisa adarkan Dengan konsep ketuhanan Bahwa Allah itu Tidak makan Tidak minum Allah itu Tidak beranak Dan tidak beristri Nah Kita Diajarkan Untuk Mengenal Sifat-sifat Ketuhanan Dengan Berproses Menahan Makan Menahan Minum Menahan Hubungan suami istri Bagi yang sudah Suami istri Tapi kalau yang Belum suami istri Ya tahan terus Gak hanya Ramadan Nah Nah ini Tujuannya untuk apa Karena Hakikat Ilahia Ketuhanan itu Hanya bisa Dicapai Dituju Atau ditemui Dengan proses Mengikuti Sifat-sifat Ilahia tersebut Nah maka Puasa Bukan hanya Penggemblengan Sisi lahiria Tapi ada Sisi ruhaniah Atau sisi batin Sehingga Pada saat Orang Mengikuti Atau Kita sebagai Umat Islam Mengikuti Ibadah puasa Nanti ada Peningkatan Secara Otomatis Nah Jadi secara Otomatis Akan ada Peningkatan Secara Kualitasnya Individu Pribadinya Bisa dari Atau tidak Pasti Mereka akan Mengalami Perubahan Secara Psikologi Secara Pribadi Perilaku Itu sebelum Puasa Dan setelah Puasa itu Selesai Dan prosesnya Karena Dibentuk Secara Kelompok Bukan hanya Individu Bahkan Kolektifitasnya Itu Bisa Mendunia Jadi Perilaku Berpuasa Perilaku Ramadan ini Akan dilakukan Seluruh Umat Islam Di dunia Maka Akan Mempengaruhi Energi Sifat Perilaku Manusia Sedunia Bukan hanya Kita sebagai Orang Islam Jadi Kalau kita Sebagai orang Islam Kualitasnya Tidak Meningkat Itu Akan Kalah Dengan Orang Non-Muslim Sendiri Yang Mereka Justru Lebih Meningkat Melihat Orang Islam Beribadah Puasa Kita Harus Patut Syukuri Alhamdulillah Kita Sebagai Umat Nabi Muhammad Ini Dianugerahi Bulan Ramadan Dimana Satu Bulan Penuh Ini Kita Bisa Meningkatkan Bukan Hanya Ibadah Jasad Fisik Tapi Ibadah Ruhannya Kita Maka Dalam Al-Quran Yang Diseru Atau Yang Diingatkan Yang Diminta Oleh Allah Adalah Hai Orang Orang Yang Beriman Padahal Puasa Itu Bagian Dari Rukun Islam Kenapa Karena Bukan Hanya Tujuannya Dari Segi Status Islam Saja Tapi Dari Sisi Keimanan Maka Yang Lebih Dititik Tekankan Pada Kemauan Kemampuan Sisi Rohania Keyakinan Ketauhidan Kepada Allah Maka Yang Diseru Adalah Orang Yang Beriman Karena Tujuan Akhirnya Adalah Untuk Menguatkan Kualitas Iman Seseorang Maka Sukses Tidak Puasa Kita Kita Itu Pada Saat Pencapaian Keimanan Kita Itu Sudah Sampai Ada Peningkatan Atau Tidak Kalau Setelah Ramadan Iman Kita Berkurang Itu Menunjukkan Bahwa Puasa Kita Gagal Tapi Pada Saat Setelah Ramadan Ini Ada Peningkatan Keimanan Kita Dalam Berpilaku Beribadah Bersosial Itu Menunjukkan Ramadan Yang Kita Laksanakan Itu Sukses Dan Semoga Ramadan Ini Meningkatkan Bukan Hanya Kualitas Keimanan Kita Tapi Seluruh Bangsa Kita Menjadi Orang-orang Yang Sebagai Mana Termaktif Dalam Al-Quran La'allakum Tatakun Itu Saja Mungkin Bisa Disampaikan Semoga Bisa Mengambil Hikmahnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima